Guys, salah satu berita yaitu mengagumkan Indonesia jadi perbincangan di seluruh dunia guys Apa kata? Kita sama-sama nonton Apakah cerita disebalik apa yang saya katakan sebentar tadi guys Jom guys Halo guys, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam sejahtera Welcome back to my YouTube channel Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini Saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini Salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada uncle kepada anda yang tengah menonton guys So guys, hari ini kita akan teruskan dengan satu informasi terbaru Dengan tajuknya Mengagumkan Indonesia jadi perbincangan negara di dunia guys Wow, satu topik dan jodohnya yang sangat menarik guys Dan ini merupakan daripada channel yaitu channel point guys Jadi guys, jangan lupa berikan sokongan dan juga dokongan dengan cara like, komen, share Dan juga subscribe ini channel guys So guys, tanpa melingahkan masa Apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys Jom guys Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini Wow, Bapak Presiden Bisa kompong bersatu seperti ini Kalau ideologinya berbeda-beda Wow, Rasa ideologi Pancasila itu harus ada Kalau tidak, sekarang tidak tahu mau kemana kita Tidak ada negara manapun di dunia yang disebut Sebegitu ragamnya agama seperti di Indonesia Dengan beragam agama Di dunia manapun tidak ada Kita beruntung mempunyai Indonesia Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila Pancasila guys Ketika Indonesia membuat iri negara lain karena memiliki Pancasila Pancasila guys Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman Seringkali menjadi perhatian dunia Sebab dengan memiliki lebih dari 700 suku Lebih daripada 700 suku guys Dan 1.100 bahasa lokal Dan 1.100 bahasa lokal Indonesia menjadi negara pemilik budaya terbanyak di dunia Menjadi pemilik negara di dunia Indonesia tetap mampu mempersatukan semuanya Dan tentunya dengan asas Pancasila Dengan asasnya Pancasila Pancasila adalah sebuah karya besar para founding fathers bangsa Indonesia Sebab dapat meracik sebuah ideologi jalan tengah Di luar ideologi Islam dan sekuler liberal barat Dimana ideologi ini tidak dimiliki oleh negara lain Oleh sebab itu banyak negara-negara lain yang mengamati perkembangan Pancasila Mengaguminya dan bahkan sebagian lain Ada negara yang ingin meniru ideologi Pancasila Sebagai ideologi jalan tengah Ada beberapa di negara lain yang begitu untuk membuat persamaan Pancasila Yang satu-satunya berada di negara Indonesia Presiden Joko Widodo pernah mengaku Jika dari kunjungannya ke beberapa negara Oke Di Eropa Asia Dan Timur Tengah Oke Pancasila selalu menjadi bahan perbincangan Wow Menurutnya penakuan beberapa negara menyebut Indonesia mampu dengan baik menyatukan 17.000 pulau 17.000 pulau guys Dan keberagaman etnis dengan Pancasila Hebat Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia Selain itu Presiden Jokowi juga mengatakan Jika bangsa-bangsa lain merasa kagum dan iri terhadap Indonesia Karena memiliki banyak keberagaman Dimana hal itu tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia Tidak ada negara manapun di dunia yang disebut itu Tidak ada negara sebab Indonesia Dan tidak beragam Tidak ada di dunia manapun di dunia Hanya Indonesia saja Salah satu negara yang mengagumi akan Pancasila Ialah Afganistan Afganistan Yes Dan anggota eksekutif Dewan Tinggi Perdamaian Afganistan Abdul Hakim Mujahid Indonesia mempunyai fondasi yang baik Dalam menjaga keutuhan bangsa Dengan mengedepankan moralitas dan pluralitas Ia pun ingin belajar dan menerapkan hal itu di negaranya Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum Dari segala sumber hukum Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia Pancasila juga telah dirumuskan dalam alinia keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Negara demokrasi terbesar ketiga dunia guys Setelah India dan Amerika sudah sepatutnya kita bangga memiliki Pancasila Seperti Pancasila mampu menjadi perkat yang kuat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam Salah satu wujud dari Pancasila ialah toleransi dalam hidup beragama Dalam hidup beragama Dalam hal ini pemerintah Indonesia secara resmi telah mengakui enam agama Yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Serta membebaskan setiap warga negaranya untuk memeluk agamanya masing-masing Sebagai generasi penerus Itulah yang dinamakan Pancasila ya guys Satu-satunya yang berada di Indonesia Mempunyai keragaman agama ya guys Mempunyai enam agama yang berada di Indonesia Bangsa, tidak ada salahnya Kita berperilaku dan berjiwa Pancasila Berjiwa Pancasila guys Yakni dengan saling menghormati kebebasan beragama Mengakui persamaan derajat Hak dan kewajiban sesama manusia Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Yang berbineka tunggal ika Tidak memangsakan kehendak pada orang lain Serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila Oke guys, itulah sebentar tadi ya Tentang video terbitan daripada Channel Point Yang mengatakan tentang Indonesia jadi perbincangan negara di dunia guys Satu perkara yang sangat-sangat hebat Dimana kalau kita nampak Durumusan daripada video ini Ialah mengatakan tentang Pancasila Yang dimiliki oleh Indonesia Negara Indonesia yang memiliki banyaknya Keberagama seringkali menjadi perhatian dunia Sebab dengan memiliki lebih daripada 700 suku Dan 1100 bahasa lokal Indonesia menjadi negara pemilik budaya terbanyak di Indonesia guys Terbanyak di dunia Maksudnya budaya yang ada pada di negara Indonesia itu mempunyai antara yang terbanyak Jadi ini merupakan salah satu bahawa Indonesia adalah satu-satunya negara yang mempunyai Pancasila Katakan negara demokrasi yang terbesar ketiga di dunia juga guys Jadi ini merupakan salah satu benda yang harus kita pelajari bahawa keberagaman agama yang dimiliki di Indonesia itu memang ada enam dan apa yang dikatakan bebas memeluk agama masing-masing Ada toleransinya Ada benda-benda yang wajib mengikut hak-hak yang tertentu Dan ini merupakan salah satu ketelusan dengan adanya Pancasila Dan dinilai mengikut hukum-hukum yang telah ditetapkan Jadi sebab itulah kenapa Indonesia ini diperbincangkan di seluruh dunia Disebabkan kerana Indonesia mempunyai Pancasila yang telus, yang mempunyai toleransi, yang mempunyai satu orang kata hukum hakam ataupun peraturan yang telah ditetapkan di mana-mana pun yang telah ditetapkan daripada negara Indonesia Jadi ini merupakan satu benda yang harus kita jadikan contoh Dan juga kita nampak ketelusan yang ada pada negara Indonesia itu mampu menjadikan semua yang rakyat Indonesia itu dapat hidup dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan lebih harmoni Walaupun kita nampak ada perbedaan dari segi budaya, dari segi agama, dari segi bahasa, dari segi suku kaumnya Jadi ini merupakan salah satu benda yang harus kita jadikan contoh Sebab negara Indonesia mempunyai 270 jiwa yang berada di Indonesia Satu jumlah jumlah yang sangat-sangat besar Dan dikatakan juga daripada negara yang menjadi contoh ataupun menjadi satu perbincangan Ialah daripada negara Afganistan Yang mana mereka ingin masukkan perkara-perkara Pancasila itu yang berada di dalam negara Afganistan Jadi dijadikan sebagai satu contoh untuk kita mendamaikan Ataupun kita menjadikan satu negara itu sebagai salah satu negara yang boleh hidup dalam kepelbagaian dari segi agama Dari segi kaumnya, dari segi bahasa dan apa sahaja yang ada di negara masing-masing Jadi saya melihat apapun yang daripada perbincangan dalam video ini Saya sangat suka dengan fakta dan juga penerangan yang jelas Dan kita dapat mengambil satu iktibar dan juga benda-benda sebagai ilmu Untuk kita nampak bahwa Indonesia dijadikan sebagai salah satu perhatian di seluruh dunia Jadi ini satu perkembangan yang baik, satu benda yang sangat-sangat positif Dan ini merupakan video yang telah di-upload ataupun di-release dalam YouTube pada 20 September 2020 Dan kini telah ditonton lebih daripada 1 juta Jadi Alhamdulillah kita dapat sama-sama mempelajari apa yang ada di negara Indonesia Dan saya sebagai seorang rakyat Malaysia pun harus menjadikan benda ini sebagai salah satu contoh Untuk kita jadikan sebagai semayan ilmu Supaya kita dapat nampak kelebihan di negara jiran tetangga kita Yaitu negara Indonesia Insya Allah itu saya dapat angkal, pembinta dan juga ringkasan secara jujur Tentang video yang saya melihat dan juga apapun yang paling penting kita akan saling damai Saling orang kata memupukan persahabatan di antara Malaysia dan juga negara Indonesia Kita seperti seumpama abang dan juga adik ya guys Jadi kepada anda yang tengah menonton Anda boleh turunkan di ruang komentar Anda boleh turunkan juga cadangan rekomendasi untuk video reaksi pada masa akan datang Sebagai salah satu ilmu pengetahuan Jadi guys itu sahaja daripada angkal Mohon maaf kalau ada kata tutup bicara Ataupun penyampaian kurang tepat Angkal mohon maaf Anda boleh perbetulkan di ruangan komentar di bawah ini guys Oke guys itu sahaja Thank you for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sampai jumpa